Intro Alasumber, kuatku Alasumber, kuatku Alasumber, kuatku dan bagaanku selamanya Alasumber, kuatku Alasumber, kuatku Alasumber, kuatku dan bagaanku selamanya 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 Hai shalom, shalom Wow senang sekali bisa berjumpa sekali lagi dengan para penyembah Tuhan Melalui acara Hati Penyembah Dimana melalui acara ini kita bisa belajar tentang nilai dan prinsip kehidupan seorang penyembah Dan sungguh saya percaya bahwa lewat acara ini kita akan mengalami sebuah perubahan ke arah Kristus Amen Dan tema hari ini adalah dikikis habis di dalam penyembahan Wah ini tema yang luar biasa Dan bersama saya hari ini adalah Pastor Yohanes Soni Hai Pastor Yoh Halo, shalom Pak Yudi Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan Ya, amin, amin Gimana kabar Pak Yudi? Baik sekali, luar biasa Lagi sibuk apa ini Pastor Yohanes? Yang sibukkan yang rutin ya paling pengebalaan Pengebalaan ya Ya di CG di Surabaya, seluruh Surabaya ya Iya ini senang bisa ketemu Pak Yudi Karena sekalipun sama-sama di Surabaya tapi Yudi sering terbang Wah iya iya Dan hari ini saudara bersama dengan Pastor Yohanes Saya kenal Pastor Yohanes ini cukup lama ya kita ya Sejak Pastor Yudi di Ungaran ya Dan saya tidak pernah loh lihat sekali Pastor Yohanes itu marah Gak pernah loh Tapi nanti coba saya tayak sama istrinya Ya, betul Ya, oke Oke, Pastor Yohanes ini kita akan membahas tentang dikikis habis di dalam penyembahan ya Nanti kita akan coba membicarakan ini Apa yang terjadi waktu kita menyembah Tuhan Tapi kita baca Alkitab dulu ya Oke, kita baca di Manet Masmur 73 ya Ayat yang ke-24 ya Ya, 24 silahkan, silahkan Masmur 73 ayat 24 sampai 26 Ya, silahkan Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya Wow, ini Pemasmur menulis satu sikap hati ketika di dalam penyembahan ya Yang dia ingini cuma Tuhan Sekalipun dikatakan daging itu terkikis habis Oh berarti penyembahan itu sangat berdampak dengan kedagingan kita Betul ya Semakin kita banyak menyembah, menyembah Tuhan Maka terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupan kita Dimana Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita Kepada siapa yang kita sembah Maka seperti itulah kita akan jadi Amen Nah ini yang akan kita bahas Nah Pastor Yo, kira-kira pernah gak mengalami satu peristiwa Dimana ya di dalam hidup ya Kadang-kadang melihat peristiwa konflik atau apa Tapi ketika kita ini masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan Kita tuh bisa melihat rencana Tuhan yang mulia Sehingga kita mengizinkan apa ya Sebuah evaluasi dalam diri kita Sehingga kita mengalami perubahan-perubahan di dalam karakter kita Pernah gak ngalami kayak begitu ya Ketika menyebah Tuhan gitu ya Tidak selalu mungkin kita itu mengalami hal-hal yang fenomenal atau apa Yang seringkali ketika saya menyebah Tuhan Seringkali Tuhan itu menasehati Ketika ada hal-hal yang mungkin salah Yang saya tidak sadari Tuhan itu menunjukkan nasihatnya Seperti yang Ed Firman Tuhan tadi Katakan dengan nasihatmu untuk kau itu menonton aku Itu yang saya alami sih Jadi ketika menyebah Tuhan itu Tuhan itu menyatakan isi hatinya Selain juga evaluasi Dia juga menyatakan isi hatinya pada saya Kemudian saya juga dituntun untuk Menjadi makin serupa dengan Tuhan gitu ya Dan memang kadang gak enak ketika evaluasi itu datang Tapi ketika kita Mau nurut Saya tahu bahwa Lewat hal itu tuh Sepertinya Tuhan pengen Membentuk kita untuk menjadi makin serupa dengan Dia Seperti yang tadi Kuyu dikatakan Jadi memang Di dalam hadirat Tuhan itu Kita ini selain dekat dengan Tuhan Bisa merasakan adirat Tuhan Tapi dampak yang kena di dalam hidup kita itu adalah Kita ini mengalami sebuah evaluasi Ya dimana kita diminta untuk tenang Lalu kita mulai merenungkan bagaimana kita hidup Nah saya suka lakukan itu Kadang-kadang tiap malam Sebelum saya tidur Habis doa pribadi Saya itu bisa tetap tenang gitu Tenang lalu saya coba mengevaluasi Diri saya sepanjang hari Sepanjang hari Jadi waktu saya mengevaluasi itu Tiba-tiba Tuhan itu kayak Menunjukkan gitu Di area ini Tadi pagi kamu ngomong ini Maksudnya mungkin sendagurau Tapi ini menyakitkan Ya contoh kemarin waktu yang lalu Saya sempat Ya siang di kantor Agak Kan Kuyu tahu ya Ya pasti di kantor saya itu orangnya Orangnya yang seru Sendagurau Sendagurau Nah suatu saat saya sendagurau Sama salah seorang staff Di VAV Tidak bermaksud jahat Ya cuman Cuman bersendagurau Tapi Ya waktu itu ya Semua ketawa-ketawa oke ketawa Saya juga ketawa Tapi malam itu ya Ketika habis menyembah Tuhan Tiba-tiba itu ketika Dalam satu titik Karena penyembahan itu Bukan searah ya Penyembahan itu selalu dua arah Dimana kita nyanyi Kita menyembah Tuhan Lalu ada saat dimana Kita izinkan Tuhan itu Kayak apa ya Berbicara gitu loh Nah waktu berbicara itu Saya diingatkan Tadi pagi Kamu ngomong sama si A ini Seperti ini Oh tiba-tiba saya kayak merasa Waduh Jangan-jangan ini melukai Jangan-jangan omongan saya ini Adalah omongan yang melukai orang ini Aduh Ya tapi ini sudah malam Saya gak mauin telepon dia Ya akhirnya pagi-pagi benar ya Ketika datang ke kantor Saya temui orang itu Saya minta maaf dulu sama dia Kemarin kuyun Apa itu Bersendagurau nya keterlaluan Oh dia bilang gak apa-apa kok Kok gak apa-apa kok Tapi itu kayak Kayak apa yang jagai kita ya Betul gak Sehingga setiap kali kita ini menyembah Kita ini mengalami sebuah Apa ya Kayak pengikisan Terhadap kedagingan kita Ya Wah luar biasa ya Seorang kadep gembala gitu Mau minta maaf ke Tetap itu harus Itu harus Itu yang membuat kuyudi tetap Tetap tersenyum Tetap terjaga gitu Sama Tuhan ya Iya Kita berdoa terus ya Itu harus Jadi itu kayak sebuah nilai sih Ya Ingat satu lagu ini loh Di hadapan Siapa nih Di hadapan Hadiratmu Ya Bapak Boleh gak kita nyanyi sama-sama Katakan ini Ku datang Dengan penuh Kerinduan Di hadapan Hadiratmu Ya Bapak Segala Keangkuhan Ku hilang Sekali lagi ya Katakan ini Dihadapan Hadiratmu Ya Bapak Amin Ku datang Dengan penuh Kerinduan Di hadapan Hadiratmu Ya Bapak Segala keangkuhan Kita hilang Segala Keangkuhan Ku hilang Boleh kita angkat tangan Sama-sama Ku sembahkan Ya Bapak Ku sembahkan Ya Tuhan Ku tinggikan Namamu Yesus Dalam hidupku Dalam hidupku Selalu Wow Saya percaya ini luar biasa Di dalam hadirat Tuhan Keangkuhan kita hilang Amin Ya Orang sombong itu Kelihatan Kalau dia tidak di hadirat Tuhan Orang sombong itu kenapa sih Orang sombong itu pasti kehilangan satu Apa itu Sikap berjaga-jaga Padahal Alkitab itu menulis Supaya kita berjaga-jaga Tapi orang sombong itu akan kehilangan sikap yang berhati-hati Sehingga orang ini tidak mau ditegur Tidak mau diajar Hatinya itu merasa bisa Nah ini bahaya Ini awal kejatuhan juga Ya Dalam kehidupan juga Dalam hadirat Tuhan juga ada yang kedua ini Bicara soal Apa yang terjadi Dimana Tuhan ini kayak apa ya Kayak menuntun kita Di dalam hadirat Tuhan Nah pernah gak ngalami itu Mas Taryo ketika Rauh kudus mungkin Di dalam hadirat Tuhan Ada banyak tuntunan Yang terjadi dalam kehidupan kita Ya seringkali Ketika Menyebab Tuhan itu Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan Kadang-kadang Kita datang itu dengan Problem atau dengan Semua kekusutan pikiran kita Ya 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 betul Dan kita rasanya Sumpah Rasanya kayak Gak tau mau berbuat apa lagi Tapi ketika Kita menyebab Tuhan Ketika saya menyebab Tuhan Seolah-olah ada hal yang Lembut Yang sederhana Yang Tuhan itu Kayak tuntunan Tuhan Yang tadi Kayak dibilang itu Dan itu membuat saya Wah Ternyata Selan keluarnya itu Atau Nasihat Tuhan itu Begitu sederhana Tapi Itu betul-betul Kena melegakan Betul-betul Saya pikir Ya ampun Kok dari tadi kok gak kepikiran itu Atau apa gitu Kok Dalam Kekusutan saya mungkin Sehingga saya gak bisa Sungguh-sungguh fokus Mendengar suara Tuhan Tapi ketika Menyebab Tuhan Ketika kita Ketika saya memberikan hati Saya sungguh-sungguh fokus sama Tuhan Tuhan itu kayak Berbisik kadang lembut aja Tapi Tuntunan Tuhan itu Nyata dan betul-betul Itu luar biasa Ketika dijalankan Amin Amin Jadi Tuhan itu jelas Menuntun Langkah demi langkah ya Saya itu ingat Satu peristiwa di Alkitab Ketika Abraham dengan Lot Itu terjadi Sebuah konflik itu Lot itu Memilih baginya Lembah Yordan Lot itu Melihat Lalu memilih baginya Dia memilih Bagai Penglihatan Yang kelihatannya itu Kayak baik Subur ya Ya subur Tapi Lot itu lupa Bahwa di Lembah Yordan itu Dekat Sodom dan Gomorrah Dimana Dosa orang Sodom dan Gomorrah Itu begitu luar biasa Dosanya sampai ke langit Itu Ya Tuhan mau pukul Sedangkan Abraham beda Abraham ini Ketika Ketika Abraham jelas dikenal Sebagai seorang yang Apa ya Suka menyembah Apa itu Membangun mesbah Buat Tuhan Nah di tengah-tengah begitu Abraham ini Kayak dituntun oleh Tuhan Memilih tempat yang Mungkin berlawanan Mungkin kalau Dilihat Subur tidak Subur Mungkin daerah yang Dipilih Abraham Gersang Tidak sesubur Lembah Yordan Tetapi Jangan lupa Abraham pergi ke situ Itu Dengan Tuntunan Tuhan Abraham pergi ke situ Itu dengan Suara Tuhan Saya percaya Ketika Abraham itu Mempersembahkan mesbah Disitu itu Tuhan berbicara Menuntun hidup kita Dan kadang-kadang Tuntunan Tuhan itu Di luar Pikiran kita Tadi seperti Pastor Yu bilang Kayak Kenapa kok gak mikir Dari tadi ya Ya kadangnya Kayak begini loh Apa yang kita gak pikirkan Tiba-tiba Tuhan Singkapan Itu kayak Hikmat Tuhan Begitu Lalu akhirnya Abraham memilih tempat Yang mungkin Tidak sesubur Lembah Yordan Tetapi kenyataan Berbicara Kisah di Alkitab Berbicara Tuhan itu Memberkati Memberkati Abraham Begitu luar biasa Jadi jelas Yang kedua ini penting Di dalam hadirat Tuhan itu Kita itu akan mendapatkan Tuntunan Tuhan Wow ini Karena itu Setiap para penyembah Tuhan Ayo kita sungguh-sungguh Berada di hadirat Tuhan Karena dari situlah Sebenarnya kita ini Sudah dituntun oleh Tuhan Kita mengalami Sebuah apa ya Kayak penerobosan Penerobosan Di dalam Di dalam Segala hal Dalam hidup kita Ya Bahkan Mungkin persoal-persoal Yang kita alami Percayalah Sampai hari ini Tuhan masih Berbicara Lalu Bagaimana Pastor Yu Kalau dengan Sikap Sikap hati kita ya Kayak misalnya Kita ini sudah Minta tuntunan Tuhan Tapi jawaban doa itu Kayak Belum datang-datang Apa yang harus kita lakukan Harusnya ya Kalau Saya ngalami situasi itu Bisnisnya sih saya Tetap lakukan Apa yang menjadi Disiplin rohani Setiap hari Sekalipun seolah-olah Kayak Jawaban doa itu Tidak kunjung datang Atau Seolah-olah Gak ada apa-apa Seolah-olah Kayak Tuhan itu Silent atau apa Saya Mengambil inisiatif Untuk terus Bangun disiplin rohani Setiap hari Saya percaya bahwa Pasti Tuhan akan menuntun sih Karena firman Tuhan Berkata bahwa Tuhan itu menetapkan Langkah-langkah orang benar Yang hidupnya berkenan Kepadanya Itu yang saya pegang Atau di Jawab atau belum dijawab Itu bukan urusan kita Urusan kita adalah Melakukan bagian kita Tetap menyembah Tuhan Wow Ini yang luar biasa Saya percaya mental Seperti ini Ini mental penyembah Ya Orang yang Terus Bertalu-talu Seperti yang lalu Kotba Paserio Ya ada waktu Tuhan Enggak Tidak sama waktu hari Minggu Kotba Disini ya Yaitu Waktu Apa Waktu Kairos dan Kronos Waktu Kronos itu adalah Waktu yang biasa Yang rutin Yang tidak terjadi apa-apa Tapi itu waktunya Tuhan Di dalam waktunya Tuhan Nanti Di ujung waktu Kronos itu Adalah waktu Waktu Kairos Dimana kita akan melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Nah mungkin ada beberapa Para penyembah Tuhan Yang hari-hari ini Anda dalam waktu Kronos Teruslah menyembah Tuhan Percayalah Ada sebuah tuntunan Tuhan Disitu Anda akan melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Saya percaya hari ini Sudara nilai-nilai ini Yang harus ditangkap Oleh para penyembah Tuhan Ya Dimana dalam hadirat Tuhan Kita akan mengalami Banyak pengikisan Dengan kedagingan kita Sudara di dalam hadirat Tuhan Anda akan mengalami Tuntunan Anda akan mengalami Perubahan yang pertama Dan kedua Anda akan mengalami Tuntunan Tuhan Dimana kita akan melihat Nanti Kemenangan dengan cara Tuhan Akan ada Dalam kehidupan kita Amen Amen Untuk itu Mari kita nyanyi Yuk kita nyanyi Pujian ini Ya di Masmur 73 Ini selain kau Tiada yang lain Mari katakan sama-sama Haleluya Mari katakan Selain kau Tidak ada yang lain Ada badaku Di surga Selain kau Tidak ada yang lain Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di bumi Sekalipun Dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Dan bangkianku Kata pula Allah Tetaplah Allah Selama Lamanya Sekali lagi katakan Selain kau Tiada yang lain Haleluya Katakan sama-sama Selain kau Selain kau Tidak ada yang lain Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di bumi Sekalimu Dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah Allah selamanya Tetaplah Allah selama-lamanya Sekalipun Sekalipun Dagingku Dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Sekali lagi Sekalipun Dagingku Sekalipun Dagingku Dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Katakan tetaplah Allah untuk selamanya Tetaplah Allah selama-lamanya Sekali lagi Mari katakan dengan hati kita Tetaplah Allah selama-lamanya Tetaplah Allah Ini hidup kami Tuhan Kami bawa di hadapan-Mu Menyembah-Mu Meninggikan Engkau Tuhan Oh Sekalipun Dagingku lenyap Tapi biarlah Tuhan, untuk selama-lamanya, kekal selamanya, ada di hati kami, oh haleluya. Oh kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, hanya Kau yang layak disembah, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, hanya Kau yang kami sembah Tuhan, tidak ada yang lain. Semakin kami mengenal Tuhan, maka semakin kami dipisahkan dari kedagingan kami, semakin kami dijauhkan dari pengaruh dunia ini. Sebab Engkau jauh lebih menarik perhatian kami. Tapi biar hari ini ya Tuhan, hidup kami dipenuhi dengan kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Biar pagi hari ini lewat acara hati penyembah ini, kami berdoa sungguh-sungguh rindu untuk berdoa buat saudara-saudara yang mungkin Anda hari ini dalam pergumulan. Tentang karakter yang tidak pernah berubah, atau ada hal di mana Anda hari ini merasa diperlakukan tidak adil sehingga itu melukai hatimu. Untuk mengampuni itu, susah sekali. Saudara, hari ini kita telah mendengar bagaimana hadirat Allah itu sanggup memulihkan hidup Anda. Kan itu di dalam hadirat Tuhan yang seperti ini, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan. Karena Kristus biar semakin nyata dalam kehidupan kita, daging sekalipun daging kita lenyap, tapi biar kemuliaan Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Kalau Anda ada orangnya, kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa, kita semua berdoa. Pak Yonis bisa berdoa, Pak Yonis bisa berdoa, silahkan. Tuhan saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami mengangkat tangan. Tuhan jadi ada manusia yang sempurna, termasuk Abamu, termasuk kami semuanya. Tuhan kami percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan itu sanggup memulihkan dan mengubahkan kehidupan kami. Musa yang tadinya begitu temperamen, bahkan Musa tidak segan untuk membunuh orang, jadi Musa yang paling lembut hatinya di muka bumi. Kami percaya berpercaya dengan hadiratmu, dengan pribadimu itu mengubahkan kehidupan kami. Kalau mungkin ada di antara kami yang mengangkat tangan, ini merasa lelah, bukan lelah dengan orang lain, bukan lelah dengan kondisi, tapi lelah dengan diri sendiri, karena merasa kau tidak berubah-berubah dan sebagainya. Pada hari ini Tuhan kami mengangkat hati kami, kami percaya bahwa, terima kasih, kalau kau Tuhan yang tidak pernah menyerah atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu membentuk kami. Bahkan kau menyatakan lewat ketika seorang Nabi melihat bejana yang rusak menjadi bentuk kembali itu Tuhan, kami percaya engkau ahlinya Tuhan, engkau penjunan kami di tanah liat, kami mau Tuhan, kami mau berikan hati kami, kami mau berikan diri kami untuk kebentuk. Tuhan proses kami berikan kelembutan hati, berikan hati seorang murid yang mudah dibentuk dan diajar oleh Tuhan, sampai kami semua dikikis kedagingan kami, sampai kami makin menjadi serupa dengan Kristus dalam hidup kami setiap hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya hari ini ada banyak orang yang dilegakan, ya, dijama oleh Tuhan. Wow, saya rasa hadirat Tuhan yang begitu manis ditempatkan. Saya percaya di rumah Anda pun Tuhan sedang menjama Anda. Amin. Nah, untuk itu para penyembah Tuhan, jangan lewatkan terus acara hati penyembah ini setiap hari Senin, ya, pukul 6 sore. Waktu Indonesia Bagian Barat di Youtube GMS Church. Bagaimana kita bisa belajar tentang prinsip dan nilai hidup seorang penyembah. Dan jangan lupa, seorang-seorang yang belum subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya, Anda bisa melakukannya agar tidak terlewatkan berkat Tuhan melalui program ini. Dan dalam program ini juga Anda juga bisa diberi kesempatan merequest lagu. Anda bisa tulis lagu ini di kolom komentar. Nanti minggu depan lagu yang kami pilih akan kami nyanyikan. Nah, hari ini kita akan nyanyikan lagu request dari saudari Imelda, ya, berjudul Betapa Hebat. Nah, untuk itu sampai jumpa Senin depan, ya, pukul 6 sore di Youtube GMS Church dalam acara hati penyembah, kerinduan Tuhan, panggilan kita. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Betapa hebat, betapa kuat, dasyatnya Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dasyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dasyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala Raja, Tuhan Allah kita.